Makanya salah satu gerakan yang sekarang saya lagi lakukan di keluarga kami termasuk di beberapa orang Nama gerakannya kembali ke meja makan Gerakannya namanya kembali ke meja makan Banyak rumah tangga, keluarga Keluarga, ada keluarga yang udah lama gak makan bareng Kita kan baru makan bareng nanti pas Ramadan doang Pas sahur atau berbuka Itu pun kadang gak bener-bener makan bareng Sahur, anak yang nonton TV, bapaknya sini atau ibunya duluan makan Kembalikan fungsi meja makan dulu Tradisi yang baik dari nenek moyang kita ngobrol di meja makan Maka ada iklannya kongguan itu kan Tapi bapaknya gak ada kan Nah bapaknya di biskuit monde Lagi jalan, jadi kita ketemuin tuh Nah ini bapaknya lagi jalan Karena bapaknya beda kontrak perusahaan Satu model kongguan, satu model monde Namanya juga nyari duit Jadi ketemunya disitu Ngobrol di meja makan Jangan biasain Saling ingetin Kadang juga ustad juga kadang-kadang saking sibuknya Saya juga sering ingat ustad Kadang-kadang lupa gitu bahwa ada hak personal Orang itu butuh disapa Kajian-kajian ini jangan biasain bawa handphone gitu ya Kita biasain untuk berbicara kanan-kiri Ingat Kalau ada hadis mengatakan bahwa nanti di akhirat kita akan saling Yang nanti menyelamatkan Yang di akhirat itu kan ada orang yang masuk neraka Kita tahu hadisnya Kemudian ada orang yang masuk neraka Dia nanya Aina Fulan Dimana si Fulan itu Dia dulu bersama kami Dia ngaji sebagainya Dia ada di neraka Maka Allah meminta orang susurga ini Menyelamatkan saudaranya ini Yang ada neraka Dia masuk ke dalam neraka Dan Allah melindunginya dari rasa panas Ditariklah orang ini Karena dulu pernah satu majlis Hadis ini kan memberitahu bahwa Karena mereka saling kenal Kebaik gak kalau antum ikut majlis ini Masing-masing sibuk ini Gak kenal Sehingga nanti kita di akhirat ketika ada yang masuk syurga Aina Fulan gak tahu saya waktu itu sibuk juga menggidget Yang mana sih orangnya Yang itu Saya gak tahu Mukanya juga lupa Makanya kenapa Kalau dalam majlis itu benar-benar kita ingat Namanya Wajahnya Dia juga ingat Karena kita gak tahu Orang yang selama ini kita anggap ini Jangan-jangan amal ibadahnya itu luar biasa Dan kita sudah kenalan sama dia Dan orang ini nanti di akhirat Salah satu yang diingat adalah majlis-majlisnya Waktu diri Sekarang dia ingat Waktu ini dia ingat Dia ingat Waktu itu ada kenalan sama saya Namanya ini Kok dia gak ada ya Masya Allah Makanya Biasakan dalam majlis-majlis ini Saring kenalan Jangan biasain lagi Untuk Mengelakukan Mengisi waktu itu dengan gadget Sesekali boleh Izin aja Avan ya Aneh ada yang mau Boleh Tapi jangan sampai Lupa Ngobrol Kembali ke meja makan Itu salah satu program Jadi kalau saya Lagi biasain duduk Bersama Sama anggota keluarga Ngobrol Ngobrol apa aja Kalau bahasa Para ahli namanya Bla-bla-bla time Bla-bla-bla time itu adalah Obrolan yang gak penting Tapi penting bagi jiwa Maksudnya gimana Gak usah serius banget Ngomongin sama anak Sama istri Memang kita kalau udah ke rumah Gak usah serius banget Duduk bersama Ngobrol Meja makan Obrolannya Bagaimana pertumbuhan makro ekonomi Dari sisi pada kamu Itu anak stress Bapak nanya berat banget Anak murt-murteka Ditu Nah kira-kira Kalau dari segi syariah Misalnya gitu mah Presiden Jadi kita bahas politik Enggak yang seru-seru aja Yang pengalaman harian Yang membuat anak ketawa Itu kenapa Saya bilang Udah lama kita nih Gak ngakak bareng Nanti ada hubungannya Sebab salah satu Ciri penurut surga itu Ya nanti kita akan bahas Mungkin di bulan depan Ciri penurut surga itu Seneng ketawa Wajah mereka Selalu bergembira Sepanjang hari Tertawa Terbahak-bahak Bergembira Jadi memang itu Salah satu Ciri Jadi kalau di rumah tangga itu Udah jarang ketawa Anak udah tertekan Rumah tangga model Hitler Atau Kim Jong Un Kelihatan gigi langsung nuklir Bahaya Tapi Ustadz kan ketawa Berlebihan Ya ketawa gak usah berlebihan Tapi bab ketawa itu Banyak para ulama Menyebutkan rumah tangga Rasulullah Penuh dengan tawa Ya Zaid bin Sabin itu Disebutkan Dia itu kalau di luar Gagah Luar biasa Punya wibawa Tapi ke rumah itu Kayak pelawak Zaid itu kalau di rumahnya Kayak pelawak Lucu orangnya Bagi anggota keluarganya Karena Mbak Rudy ya Biarlah Bota keluarga itu Gak usah berat-berat Kita tuh mengakrabkan Makanya saya bilang Obrolan yang gak penting Bagi keluarga Menjadi penting Makanya bercanda Bermain-main Obrolan-obrolan Kepada istri itu Gak usah serius-serius sama Kepada anak Tapi anak rasa Asik banget Kengobrol sama papa Karena kan kenapa Ada anak Cando gadget Karena gadget itu Menawarkan sesuatu Yang gak serius-serius sama Just a game Dan kalau kalah pun Mereka dapet Sesuatu hal Kenapa anak Main gadget Karena main game Misalnya Karena kan game itu Membuat orang itu Merasa dirinya itu Dihargai Kalau kalah bahasnya apa Try again Kan gak ada Bego lu Bego lu gak ada Dulu itu Dulu penada Itu buat kita Barsting Gak mau gue punya game Kan try again Kan gitu ya Kalau misalnya menang Ekspresinya kan Ekspresi membuat kita Bersanya memang Awesome Great Yeay Kan gitu ya Itu membuat orang itu Seneng gitu Coba deh rumah itu Kayak gitu gitu Jadi kalau berekspresi sama Anak itu Anak juga seneng Bikin anak lucu Rasulullah tuh kalau Cucunya bahkan gak malu Tunggu Julurin lidah Ada riwayatnya Itu disebutkan Sampai di depan Wajah cucunya Hussein Umamah menceritakan juga Rasulullah tuh Biasanya gitu Dan itu gak malu Kenapa Karena Itulah yang Disejatinya rumah tangga Surga Jadi kalau rumah tangga Mukanya serius Tegang Itu ada yang salah Dalam memanagenya Karena gak ada kemikiran Dimulai dengan ngobrol Ngobrolnya itu Gak usah serius Yang sederhana Suami istri ngobrol yang lucu Bahkan maaf Yang porno-porno Boleh gak? Boleh Karena salah satu Makna Rovath Yang boleh Itu Berbicara jorok Itu boleh Khusus dengan pasangan Sah Boleh Yang bikin ketawa Dan sebagainya Boleh Nah Itu Dibolehkan Jadi kita coba Biasakan itu Kembali ke meja makan Dan kalau udah meja makan Bikin rule Tidak ada gadget Ngobrol Ya Sunahnya gitu Sambil makan Ngobrol Ya Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Tidak Tidak ada gadget Terima kasih.